Sejumlah warga suku Tengger nekat mengais sesaji yang dilepar peserta Yadiya Kasada di Bibir Kawah Gunung Bromo, Perubolinggo, Jawa Timur. Meski bertarung nyawah, sesaji yang didapat teramat berharga dan berkah bagi warga Tengger. Di Bibir Kawah Gunung Bromo, Perubolinggo, Jawa Timur ini warga masih menjalankan ritual larung sesaji umat Hindu Tengger. Sebagai puncak kegiatan ritualnya Kasada tahun Saka 1944. Sesaji dibuang di Kawah Gunung Bromo sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Yang Widi. Ironisnya sejumlah warga suku Tengger lain berada di lering Kawah Sisi Dalam yang berbahaya. Mereka berebut mengais sejumlah sesaji yang dilempar dan tersangkut di tanah. Bahkan agar dapatkan hasil yang maksimal, tak sedikit warga yang gunakan sarung dan jari yang diikat pada tongkat kayu. Meski mengancam nyawa, para pengais berharap bisa mendapatkan sesaji, bahan pangan, dan sandang atau bahkan hewan ternak. Puncak perayaan Yatnya Kasada berlangsung kamis dini hari di Pura Agung Poten, Lautan Pasir. Selain umat Hindu Suku Tengger, Yatnya Kasada juga dihadiri umat Hindu Bali dan beberapa daerah lain. Leforia ininya masyarakat untuk menyukseskan Kasada ini luar biasa, jadi sabar dengan dingin. Tadi udah hujan rintik-rintik juga masih tetap mengikuti prosesi ini. Yatnya Kasada tahun ini juga disertai dengan ritual pengangkatan dua dukun pandita baru dari Kecamatan Pencoku Sumo Malang dan Sukapura, Probolinggo. Dan di hari Gafur melaporkan di Repor Bolinggo, Jawa Timur. Tapi tidak mengutamakan keselamatan. Bagaimana nih pendapat Ustaz? Ya Mba Shaila, Al-Barokatuh kata para ulama artinya ada dua hal. Yang pertama adalah kemaslahatan, yang kedua adalah kemanfaatan. Maka sesuatu dikatakan berkah kalau bermaslahat dan bermanfaat. Segala sesuatu kalau nilainya tidak ada manfaat, apalagi cenderung mengabaikan maslahat, maka itu keluar dari makna Al-Barokat. Karena ketika kita berdoa mohon keberkahan, maka kita betul-betul menjaga keberkahan tersebut. Misalnya tentu dalam darah kutip makanan akan berkah, kalau itu makanan itu bermanfaat dan maslahat untuk tubuh kita, maslahat untuk kesehatan kita, maslahat pula untuk aktivitas kita, demikian juga harta kita, manfaat dan kemudian maslahat. Nah cenderung dikatakan Barokat itu hanya mengambil sisi manfaat, padahal ada sisi maslahat. Untuk itu dalam berbagai keadaan manusia diingatkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan diri, kemaslahatan keluarga, dan kemaslahatan bersama. Untuk menjaga kemaslahatan, maka ada namanya Sajjul Zaro'i. Yaitu kita dituntun untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang menghilangkan kemaslahatan. Kalau kemaslahatan tidak ada, maka berarti yang ada bahaya. Kalau bahaya itu tidak Barokat. Misalnya orang di jalan untuk mendapatkan sesuatu viral, maka dia melakukan hal yang aneh, membahayakan di jalan. Itu tentu tidak Barokat, karena membahayakan. Kalau bahaya berarti tidak memaslahatkan. Kita berusaha, semua yang kita jalankan ada nilai Barokat. Yaitu ditinjau dari sisi kemaslahatan, tapi juga ditinjau dari sisi kemaslahatan. Tidak ada bahaya di dalamnya, membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Ya Ustaz, sebenarnya apa sih Ustaz arti dari keberkahan itu sendiri? Dan bagaimana nih Ustaz, upaya kita agar kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita? Ya, keberkahan itu kan nilai ya. Nilai yang bersifat filosofis. Tentu tidak bisa kita katakan dalam bentuk materi. Tapi nilai dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Harta dalam jumlah yang banyak berkah, harta dalam jumlah yang sedikit berkah. Yaitu manakala pada harta itu ada nilai kebaikan, ada nilai manfaat dan kemaslahatan. Ditambah yang ketiga, dia akan menjadi berkah kalau digunakan untuk kebaikan. Kita mendapatkannya dari sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang baik dan memberikan masalah serta manfaat. Maka berarti di situ ada nilai berkah. Rumah kita, tentu kita jadikan rumah yang penuh berkah. Kita isi rumah itu dengan mengaji, isi rumah dengan kebaikan-kebaikan, bercengkrama di antara ahli keluarga. Tidak ada dalam tanda kutip ya, perseturuan-perseturuan. Karena kalau ada perseturuan, itu berkurang nilai berkahnya. Dan berkah itu kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah, bisa berkurang. Awalnya berkahnya sekian ya. Karena ada sesuatu yang dilanggar, maka keberkahannya menyusut dan menyusut. Dihawatirkan suatu saat tidak ada keberkahan. Kita wajib menjaga keberkahan dengan kita melakukan dan memanfaatkan semua yang Allah anugerahkan untuk kita menjalankan kebaikan, menjalankan hal-hal yang bermanfaat, dan memberikan masalah kepada semua kita insya Allah. Insya Allah, jadi intinya memang jika kita ingin berkah gitu ya Ustaz, kita selalu menjalankan apapun hal itu sesuai dengan koridor yang sudah Allah tentukan, mana yang hak dan mana yang tidak hak, mana yang boleh dan tidak boleh. Insya Allah, jika kita sudah menjalankan itu semua, insya Allah kita bisa berkah. Amin. Kita ke informasi.